Selamat malam, nama saya Cori. Awalnya sih saya gak terlalu tertarik ya sama smart detox karena saya pikir produk untuk detox penurunan berat badan gitu kayaknya udah banyak lah ya. Dan beritanya tuh saya tuh udah melakukan semua gitu, mau yang H, mau yang I, mau yang E, mau yang apalah semua tuh udah saya lakukan gitu loh. Memang pada saat waktu saya melakukan di program diet itu berat badannya turun, wah seneng gitu ya, turun tapi sebulan, dua bulan kemudian, wah kok makin hari kok makin tambah banyak gitu ya. Berat badan saya misalnya tadinya 70 gitu ya, waktu saya turunin berat badan saya bisa 65 atau bisa 60, tapi waktu saya udah gak diet lagi langsung naik lagi gitu kan. Nah akhirnya, ah udah deh kayaknya saya gak perlu program-program itu lagi karena berulang kali, berulang kali selalu begitu. Nah tapi disini saya lihat di program smart detox itu ada yang pro RG9 itu ya. Nah saya pikir wah boleh juga deh nih, saya tujuannya adalah untuk supaya jantung kita lebih sehat. Karena saya kalau setir mobil itu, tangan saya kalau di atas gini gak bisa, kesemutan. Tapi kalau saya setirnya begini, itu gak kesemutan. Nah akhirnya, oke lah saya coba gitu ya, saya coba program yang pertama. Wah satu minggu udah gak kesemutan lagi ya, terus udah gak suka, apa namanya, gelieng gitu loh. Kalau orang Jawa bilangnya gelieng gitu kan. Nah akhirnya saya terusin, terusin, terusin gitu ya. Turun tuh akhirnya, satu program itu banyak juga ya, 8 kilo gitu kan. Tapi jangan seneng dulu, saya emang gak percaya nih, pasti nanti sebentar lagi saya naik lagi gitu kan. Udah saya terusin, saya terusin gitu kan. Saya gak diet lagi tuh, saya normal. Wah gak naik ya gitu kan. Gak naik, gak naik, gak naik. Terus akhirnya, oh iya benar, ternyata memang kita gak perlu diet, tapi yang perlu adalah detoksifikasi. Karena racun itu temennya lemak. Kalau racun ada di tubuh kita, lemaknya akan banyak. Jadi kalau racunnya hilang, lemaknya juga hilang. Terima kasih, Sembar Detok.